Intro Ya terima kasih pemirsa Anda masih bersama saya dalam program Tausiyah Ramadan Di segmen kedua kali ini Tausiyah Ramadan edisi Sabtu 16 April 2022 Yang bertemakan Muslim Character Building in Ramadan Dan pemirsa saat ini saya masih ditemani secara virtual melalui sambungan Zoom Dengan Bapak Doktor Kiai Haji Sudirman Nahrowi MAG Dimana beliau merupakan pendiri dan pengasuh pondok pesantren Ahlus Sunawa WAD Dakwa Ulul Albab yang ada di Malang Sekaligus dosen pasca sarjana Uwin Malang Nah pemirsa di segmen kedua kali ini kita memberikan kesempatan bagi pemirsa yang ingin bertanya Mengenai Muslim Character Building in Ramadan Melalui pesan WhatsApp di nomor 0812-83-554-553 Baik Pak Kiai kita akan membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk Nanti kemudian akan dipaparkan oleh Bapak Kiai Pertanyaan pertama dari nomor 083 Sekian 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 Bagaimanakah peran bulan Ramadan sebagai pendidikan dalam pembentukan karakter seorang Muslim Sudah disilakan Pak Kiai untuk dipaparkan pertanyaan dari pemirsa Saya menjadi teringat paparannya seorang Sheikh Profesor Dr. Yusuf Kordowi Seorang guru besar di Azhar Sekarang masih hidup Beliau kira-kira umurnya sudah 90 ya 90 tahun Masih hidup sekarang Di Al-Azhar Dalam kitabnya itu memaparkan bahwa Ramadan ini diibaratkan madrosa Gemblengan Jadi bagaimana Muslim Dalam rangka membangun karakter seorang Muslim itu Itu pas di dalam Ramadan ini sangat luar biasa Pas sekali Dalam mendidik Mendidik pribadi kita Kita didik secara Islami Itu ada dalam madrosa Ramadan Jadi sangat luar biasa Sangat luar biasa ini Pendidikan di bulan Ramadan ini Karena Ramadan merupakan madrosa Tempat penggemblengan Nanti programnya tiga programnya Madrasa Ramadan ini Yang pertama program menggapai rahmat Bagaimana menggapai rahmat Kemudian 10 hari kedua menggapai Mangfirah Bagaimana digembleng jiwa kita Jasmani kita untuk beribadah Hati kita ditata Jiwa kita ditata Digembleng juga di dalam bulan Ramadan Untuk menggapai 10 hari kedua apa Mangfirah Nanti ketika sudah tinggal 10 hari terakhir 10 hari terakhir bulan Ramadan Itu nanti kita Dalam pendidikan madrosa Ramadan ini Kita akan menggapai lagi Yang namanya Pembebasan dari api neraka Nah pada waktu takbiran Pada waktu takbiran Ini persiapan Yudisium Persiapan untuk diwisuda Tanggal 1 syawal Ketika dia sudah dikokohkan Diwisuda Dia berhak menjadi orang Idul fitri Id artinya kembali Fitri itu suci Berarti dia kembali suci Setelah dididik di dalam Madrasah Ramadan Dia sudah memperoleh Yang namanya materi Menggapai rahmat Menggapai maufirah Menggapai idkun minanar Maka ketika sudah Menasuk ke dalam Satu syawal Dia sudah wisuda Diwisuda sudah Kenapa? Ya karena sudah lolos Idul fitri Kembali suci Jadi ini peran Ramadan Sangat luar biasa Dalam rangka Muslim character building Di bulan Ramadan ini Luar biasa Ya Oke Mbak Ya Pak Kiai Sudah terjawab Dan dipaparkan Secara detail Pemirsa Kami ingatkan kembali Bagi pemirsa Yang ingin mengajukan Pertanyaan Mengenai tema Di hari ini Yaitu Muslim character building In Ramadan Bisa dikirimkan Melalui pesan singkat Pesan singkat Whatsapp Di nomor 0812 83 554 553 Pertanyaan kedua Yaitu Dari nomor 082 Sekian 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 Bagaimana Jika ada Seorang siswa Tidak memiliki Karakter Sebagai Seorang Muslim Sudah Sudah Baik Pak Kiai Silahkan Dijawab Dan dipaparkan Seumpama Seorang Muslim Ya Entah itu Siswa SMA Kebawah Ataukah Mahasiswa Atau Mahasantri Belum memiliki Sepuluh Yang saya Paparkan Tadi itu Itu kata Romairama Terlalu 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 banget Dia Dia Pasti memiliki Walaupun Tipis Tipis Salimul Akidah Apa itu Bersihnya Akidahnya Pasti punya Akidah Sebab kita Diajari Akidah Mulai Mali kecil Siapa Tuhanmu Siapa Nabimu Siapa Apa Qiblatmu Itu Bagaimana Sholatmu Itu sudah Diajari Pasti Punya Pasti Punya Walaupun Tipis Kemudian Apalagi Sohihul Ibadah Dia punya Ibadah Walaupun Kurang benar Masih Proses Karena Masih Belajar Misalnya Pasti Punya Pasti Punya Kalau Dianggap Tidak Punya Berarti Dia Sama Sekali Tidak Pernah Ibadah Ini Bahasa Jermanya Ancor Pesana Telor Tekor Pesana Pental Berbahaya Yang Ketiga Mati Nul Kuluk Kita Juga Memiliki Ahlak Walaupun Tidak Kokoh Banget Kita Memiliki Ahlak Bagaimana Menghadapi Orang tua Bagaimana Menghadapi Guru Bagaimana Kita Berperilaku Di Masyarakat Bagaimana Kita Berperilaku Di Sekolah Bagaimana Kita Berperilaku Di rumah Itu Semuanya Sudah Dibekali Ahlak Oleh Orang tua Kita Oleh Guru Kita Tapi Mungkin Tidak Punya Sama Sekali Punya Walaupun Tidak Sekokoh Apa Yang Diharapkan Tapi Kan Dia Punya Kesehatan Bisa Makan Bisa Berjalan Bisa Punya Pasti Punya Walaupun Tipis Musaf Musaf Fakul Fikri Apa Tadi Musak Musak Fikri Musak Musak Fikri Pasti Punya Itu Keterdasan Jangan Jangan Pernah Menjadi Muslim Yang Bahlul Ngerti Bahlul Bahlul Itu Tingkatannya Kalau Ada Debil Embisil Idiot Di bawahnya Lagi Itu Bahlul Longan Bruma What's Of The Mening Bruma Bruma Itu Longan Pasti Punya Kecerdasan Kecerdasan Pasti Kalau Tidak Sama Sekali Bahlul Namanya Jangan Pasti Punya Walaupun Kecerdasannya Tipis Kemudian Dia harus Punya Mujahidun Inapsi Harus Punya Itu Harus Dia Bersungguh Sungguh Melawan Hawa Napsu Jangan Katut Hawa Napsunya Jangan Apa Tergoda Oleh Bisikan Napsunya Jangan Mau Disetir Oleh Napsunya Ini Berbahaya Sangat Sungguh Berbahaya Jadi Kalau Kita Yang Ada Dalam Diri Kita Itu Tinggal Napsul Mutmainna Napsu Yang Mendapatkan Rahmatnya Allah Bahagialah Orang Tersebut Kemudian Harisun Ala Wakti Apa Tadi Yang Ketujuh Dia Disiplin Kalau Mumpama Dia Santri Siswa Tidak Disiplin Tapi Punya Harus Punya Disiplin Walau Sedikit Nanti Kita Tambah Jadi Kalau Sama Sekali Tidak Memiliki Kedisiplinan Tanda Tanda Kehancuran Yang Kedelapan Punya Planning Apa Kalau Kalau Dalam Di kantor Itu Kita Kadang Kadang Mendengar Skidul Time Skidul Jadi Biar Biar Hidup Ini Terarah Kapan Waktunya Tidur Kapan Waktunya Istirahat Kapan Waktunya Makan Kapan Waktunya Sholat Jadi Tidak Tidak Terbentur Tidak Keres Masa Waktunya Tidur Sholat Waktunya Sholat Turu Waduh Ancor Bisa Delor Waktunya Makan Main Waktunya Main Makan Waktunya Kuliah Tidur Nah Ini Bahaya Ini Saya Sepesan Kepada Santri Santri Saya Kamu Itu Harus Memiliki Munag Visu Unik Tertata Rapi Tertib Temskidul Punya Temskidul Ya Ditulis Jam sekian Terus Begini Jam sekian Terus Begini Jam sekian Terus Begini Itu Mudah Untuk Membangun Karakter Seorang Muslim Oh Dirun Al-Qasbi Yang Kesembilan Mandiri Mandiri Saya Alhamdulillah Dididik oleh Orang tua Itu Mandiri Sejak Kecil Umbah Umbah Sendiri Walaupun Peletotan Nanti Kalau Hasilnya Tidak Bersih Baru Nyokap Gue Turun Tangan Baju Suruh Cuci Sendiri Masih Kecil Itu Saya Belum Ada Mesin 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 Cuci Belum Ada Cuci Sendiri Kalau Nanti Dilihat Oleh Nyokap Gue Ada Kotoran Yang Masih Melekat Masih Belum Bersih Dicuci Tangan Dalam Rangka Dilatih Itulah Orang tua Melatih Anak Untuk Mandiri Mandiri Tidak 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 Ketergantungan Kepada orang lain Harus bisa Punya prinsip Anak-anak saya juga harus begitu Kalau orang lain bisa Kenapa saya tidak Kalau orang lain bisa lolos Kenapa saya tidak Jadi ukurannya begitu Harus semangat Kita dukung Anak-anak kita Yang terakhir Kita kepertanyaan ketiga Nggak Pak Kiai Oh boleh 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 Karena kita kasih kesempatan Untuk pemirsa lain Yang juga mau bertanya Ini satu pertanyaan lagi Untuk segmen kedua Pak Kiai Yaitu Dari nomor 0812 Sekian Sekian Mengapa pendidikan Islam itu Penting untuk Membentuk Umat yang Baik Sudah Sudah Jawabannya penting Bukan hanya penting Penting banget Terutama Pendidikan kepada Anak-anak kita Terutama Yang diutamakan Itu adalah sholat Kata Nabi Muru Aula Dakum Bisholah Fa'idah Balaguh Saba'an Perintahlah Anakmu itu sholat Ketika mereka Umur 7 Perintah saja Perkorot Turun Gelem ya Tidak masalah Perintah saja Tetapi Wadribuhum Baru kita Memberi sanksi Kepada mereka Kalau Kapan Memberi sanksinya Fa'idah Balaguh Ashran Ketika mereka Sudah mencapai Umur 10 Wadribuhum Dikasih sanksi Kalau sudah Umur 10 Umur 10 Kalau tidak Mau sholat Kasih sanksi Gitu Wa farriku Bainahum Filma dojik Dan pisahlah Tempat tidur mereka Ketika mereka Fa'idah Balaguh Ashran Ketika mereka Sudah mencapai Umur 10 Nah ini namanya Pendidikan Pendidikan Anak Pendidikan Islam Untuk Anak Ada lagi Piaud Pendidikan Islam Anak Usia Dini Kalau dulu Di TK Sekarang Piaud Kalau di umum itu Paut Kalau di UIN Piaud Pendidikan Islam Anak Usia Dini Ada Prodi Di fakultas Ilmu Tarbiah Dan Keguruan Itu ada Prodi Yang namanya Piaud Pendidikan Islam Usia Anak Dini Usia 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 Dini Jadi Sekali lagi Pentingnya Itu dahulukan Bagaimana Anak-anak kita Bisa sholat Dan baik Ngajinya Baik Kalau akidah Ini Akan Lebih Dari Pendidikan Bahkan Pranatal Pun Itu penting Pranatal Sebelum Dia lahir Pun Itu sudah Penting Ibunya Yang lagi Hamil Dikasih Tip Kaset Di perutnya Itu Murotal Al-Quran Agar Apa yang Dia selalu Dengar Melalui Di luar Dinding Perut Ibunya Itu adalah Murotal Al-Quran Firman Firman Allah Baik Paknya Kita harus Jedah Sejenak Dan kita Akan kembali Lagi Setelah Jedah Sesaat Ini